Intro Kapolres Asahan menjelaskan di hadapan awak media kasus ujaran kebencian yang dilakukan seorang oknum PNS berinisial WA yang bertugas di rumah sakit Abdul Manan Simatupang. Dalam kasus ini, tersangka memposting ujaran kebencian di akun sosial media miliknya yang bernada bahwa di rumah dinas Bupati Asahan digunakan untuk nonton barang orang telanjang. Padahal kegiatan Nobar itu sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga Asahan yang menjadi peserta finalis kontes dangdut. Akibatnya, tersangka akan dijerat undang-undang ITE dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Selain itu, Satres Krim juga mengamankan seorang oknum OKP yang melakukan pemerasan terhadap salah satu SPBU di Asahan. Pelaku pemerasan ditangkap oleh OTT Satres Krim. Pelaku berinisial AUS dijerat dengan pasal 335 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Selain itu juga kegiatan nonton barang ini juga sebuah-sebuahnya sudah diraksanakan. di tempat-tempat lain seperti di salah satu mal, di salah satu kafe di Asahan, dan di kecamatan bahkan di desa. Kita kenakan dengan pasal 45 ayat 2 ayat 46 undang-undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashi Trido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.